Ada sedikit permasalahan dengan Laravel 5.4 pada migrationnya ketika kawan-kawan masih menggunakan MySQL di bawah versi 5.7.7 Oke, untuk cari tahu bagaimana permasalahannya dan bagaimana solusinya kita buka terminal Oke, ini terminal dari Atom Nah, di sini secara default Laravel sudah ada dua migrasi dan saya sudah setting database-nya Oke, kita tinggal jalankan migratenya php artisan migrate seperti ini Nah, di sini ada error max key length is bla 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 untuk ini Nah, untuk menangani ini kita cukup atau kita harus menambahkan di sini app provider app service provider terus di sini kita tambahkan use illuminate support facades skema skema seperti ini kemudian di function boot ini kita tambahkan skema seperti ini default string length seperti ini kita isi value-nya 191 seperti ini oke, kita hapus dulu value tadi migration kita karena ini gagal kita hapus kita delete kemudian kita balik ke Atom kita buka lagi terminalnya di sini oke, kita coba jalankan php artisan migrate oke, salah sebentar kita sepertinya kurang ini oke, kita coba lagi kita migrate lagi php artisan migrate nah ini sukses jadi itu permasalahannya ketika kawan-kawan masih menggunakan SEL di bawah versi 5.7.7 jadi harus menambahkan ini kita use illuminate support facades skema di sini kemudian di function bootnya kita panggil seperti ini skema default string length 191 itu aja sih untuk permasalahannya buat kawan-kawan yang sudah pakai MySQL 5.7.7 tidak ada permasalahan seperti ini oke sekian semoga bisa membantu selamat menikmati